mengarah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDSP hal yang cukup menarik adalah ramaihan Roy Kiyoshi yang sebelumnya menyebut Bilar tak setia namun Bilar ketika itu menutupinya dengan sedikit ngegas dan menepis hal tersebut hingga akhirnya hari ini KDRT dan ketidaksyatian Bilar itu terungkap simak ini ramalan Roy Kiyoshi ketika itu sebelum kita lanjutkan lagi pembahasannya buat Lesti dan Bilar aku mencium aroma yang aroma nasi padang aroma yang bercanda Bilar aroma yang mungkin tidak sedap disini antara hubungan Lesti dan Bilar haa serius deh aku minta standing canvas please sama Speedo standing canvas jump sebentar Lesti tapi ditahan dulu deh kan itu melet ya melet ceritanya melet Bilar oke jadi kalau aku lihat auranya Bilar dan Lesti sebenarnya warnanya Bilar tuh agak abu-abu gitu eh iya abu-abu gitu kalau si Lesti tuh agak warna pink ya karena saya cowok kali dia cewek ya enggak karena mungkin Lesti yang kecintaan banget sama kamu nah aku lihat lagi di sini nanti di tahun ini pasti ada kabar gembira tapi kita nggak tahu ya itu apa tapi ada yang kurang juga nih Bilar apa ada apa Dede aku takut kalau Bilar tuh nggak setia ah nggak setia dari muka mereka cocok dari muka dari muka kalau dari mukanya mereka cocok tapi kalau kalau secara hati aku tuh masih ragu-ragu siap tuh ambilannya sama bilang aja jangan terlalu sering bergaul sama Vicky lu playboy ngular loh bagai petir di siang bolong laporan Lesti KDRT yang dilakukan oleh suaminya Muhammad Rizky tentunya membuat semua orang terhenyak karena di di sosial media sosok Lesti dan bilang begitu inspiratif penuh gunionan penuh candaan namun nyatanya di Bali itu semua di hari ini terkuat adanya KDRT dan yang sangat disayangkan sekali kali itu terjadi ya kali itu tersebut karena dipicu perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami memang sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Lesti maupun Bilar ya dan semalam pun kita dibuat terhenyak karena Lesla lover pendukung mereka fanbase mereka begitu luar biasa hingga memenangkan empat kategori untuk Lesti dan Bilar ya kemenangan di saat mereka di uji yakni dengan kasus KDRT yang membuat se-antero jagat raya Indonesia ini merasa heran dan sangat kaget tentunya ya Lesti ke jorah melaporkan suaminya Rizky bila ke polis Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga wow mimpi di siang bolong hal tersebut kemudian dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polis Metro Jakarta Selatan AKBP Norma Dewi yang mengkonfirmasi adanya laporan tersebut ya Lesti juga telah menyerahkan hasil visum sebagai barang bukti kepada pihak berwenang namun hasil visum tidak dijelaskan lebih lanjut Ya dan tentu yang membuat banyak yang terpukul adalah karena kronologinya berawal dari Lesti meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya di Cianjur Jawa Barat setelah memergoki Rizky Bilar berselingkuh namun Rizky Bilar malah emosi dan terjadilah tidak KDRT bukan karena spontanitas guys ya karena Rizky Bilar melakukan berkali-kali hingga menyetelesti ke kamar mandi Wow sungguh sangat disayangkan di tengah ketenarannya Rizky Bilar akhirnya berbuat sesuatu yang diluar nalar ya ujian dari yang namanya melipat gandakannya dilipat gandakannya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya nikmat dunia itu terkadang menjadi ujian bagi kita sekalian makanya perlu diwaspadai dan fake-nya kejadian KDRT tersebut yang sebelumnya sempat tidak dipercaya oleh Leslar Lover sebagai fine base mereka ya rupanya ketidak ada divotainment semalam dimana mereka bahkan kalian ujung sini tarik gitu pokoknya di nyamanin sampai ke belakang gini ditarik ke belakang lalu jarumnya mereka kayak gini mereka samut semua dan mereka di atas ini ya hadir tentu alasan satu-satunya yang lain dan tak bukan adalah kayak gini masalah yang terjadi di rumah tangga mereka tentu semua berharap yang baik-baik saja terutama Leslar Lover yang mendukung mereka sedari awal karena kekiutannya ya merasa tak percaya namun kini kita harus buka mata lebar-lebar kenyataan memang seperti itu ya itu adalah jalanan nasib takdir yang harus dilewati oleh Lesti Kejora maupun Rizky Bilar tentunya yang melakukan proses perselingkuhan tersebut namun sampai saat ini mengenai perselingkuhan tersebut dari pihak Lesti maupun Bilar tidak ada konfirmasi namun pihak kepolisian Polis Metro Jakarta Selatan sudah membenarkan adanya yang namanya laporan dari Lesti ya nih terhadap M Rizky tentu hal tersebut sangat menarik dan ramalan-ramalan mencuat kembali dan salah satunya adalah ramalan Raikiyoshi yang sempat dipertanyakan dan nyatanya terbukti bahwa Bilar tidak setia ada aura ya abu-abu kalau Lesti auranya ya pink katanya ya guys ya dan hal itulah yang membuat kita menguak-muak masa lalu terkait hal tersebut malah kita sikapi positif silahkan kalian nantinya kasih komentar bagaimana terkait hal ini yang tentunya menjadi ujian terbesar bagi Lest lah bagi Lesti terutama dan abang L yang masih kecil sungguh disayangkan pernikahan mereka yang masih seumur jagung satu tahun ya ternyata harus di uji dengan ketidaksetiaan ya hal tersebut kemudian berujung yang ujungnya ya guys ya KDRT harusnya Bilar bisa menahan diri karena itu adalah kehilapan bukan malah bertindak di luar nalar melakukan KDRT terhadap sang istri tentu hal itulah yang memungkinkan nantinya bisa terjadinya proses yang lebih lanjut yakni proses perceraian karena adanya KDRT sebagaimana Lesti pernah nyamuk menyampaikan kalau hal perselingkuhan Lesti juga tidak mentoleransi hal tersebut tentunya kemungkinan jawabannya mereka bisa-bisa nantinya akan berpisah tentunya guys doa yang terbaik untuk Lest lah terutama abang L yang masih kecil silahkan kalian komentar bagaimana dia semalam datang ke dalam keadaan terguncang atau seperti apa itu jam berapa Bu kalau boleh proses pelaporannya sendiri berapa memakan waktu berapa lama sih Bu semalam itu dengan Dede maksudnya enggak emang masih ingin melakukan jadi saudari kita yang melakukan bahwa dia sudah diperlantikan dari KDRT ya bikin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!